Halo semua, balik lagi di channel gw Kali ini gw bakal jawab Q&A ya Jadi kemarin gw udah sempet lemparin pertanyaan di Instagram Instagram pribadi gw dan Instagram Bangbong Musik Bekasi Sekarang gw mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang menurut gw bagus ya Jadi gw kumpulin pertanyaan yang bagus-bagus Biar gw jawab dan bisa gw jadiin satu video yang baik gitu Jadi gw pertanyaan-pertanyaan yang gak nyambung dengan apa yang gw tanyain Ya itu pasti gw kat atau gw buang Jadi temen-temen yang kemarin sempet nanya di Instagram yang menurut gw gak penting atau gak nyambung Gw gak jawab gitu Oke Ini pertanyaannya ada pertanyaan yang bagus nih Pertanyaannya gini nih Kalo budget gak sampai beli gitar Ori Apa baik jika beli gitar KW Ini dari Farul Oke Kalo gak Budget gak ada lah maksudnya budgetnya minim gitu Apa bagus beli gitar KW Jadi gini ini untuk Sekedar ngasih informasi lagi aja gitu Kenapa gw itu sangat Tidak Tidak menganjurkan orang beli gitar KW gitu Karena satu pertama gitu Gitar-gitar itu yang bikin dia enak itu presisinya gitu Jadi Gitar itu semua ya Dari kayu gitu Kayu apa aja gitu Kayu itu gak ada harganya lah Ibaratnya dalam tanda kutip kayu itu Kayu sebelum jadi gitar itu gak ada nilainya gitu Jadi yang buat dia bernilai dan buat dia bernada itu Pertama Kayu yang dibuat oleh seniman menjadi gitar Dan untuk kayu menjadi gitar itu Yang paling pertama banget itu harus presisi gitu Jadi Kalo ketapa gitar original walaupun ada kayak Misalnya Gitar Fender Dia ada second brandnya gitu Atau brand murahnya gitu Gue lebih menyarankan lo beli Squire gitu Squire ada seri paling bawah Bullet seri sekitar 2 jutaan doang gitu Secondnya ya sekitar 1 jutaan sekian gitu Jadi Lebih bagus beli original berkualitas Kadang ada original yang merek-merek tertentu ya Emang original sampah Maaf-maaf ya Original sampah gitu Dia nyitain brand Tapi dia gak bisa menjaga Kualitas presisinya gitu Jadi Lebih baik Makanya gue suka banget bilang Ya lebih baik lo beli Squire aja udah cukup gitu Squire Epipone gitu Ya soalnya emang karena Dia gak akan mempermalukan nama Fender gitu Jadi Squire pasti bikin Dia gak bakal bikin asal-asalan Gak presisi atau gimana Jadi kalo gitar Seenak apapun Sebagus apapun itu Kayu Pick up sebagus apapun Kalo udah gak presisi itu sama aja bohong Jadi sama aja lo kayak Bangun rumah gitu Lo mau pake bata bagus Mau pake semen kualitas bagus Tapi kalo gak presisi Lo bakal roboh aja gitu Beda Beda ya Sama lo beli semen yang Standar Beli bata yang murah-murah Tapi kalo yang bikin presisi itu Bakal lebih bagus Makanya Kalo bisa beli original Berkualitas Dalam tanda kutip Karena itu udah bakal Udah bakal Udah bakal Presisi Paling intinya sih Yang menurut gue Kenapa gue bilang Beli original Karena original berkualitas Udah pasti presisi gitarnya gitu Oke Terus Gitar apa aja bang Yang dibawah 2 juta Ini dari Abdurrahman Mansidik Gitar Apa aja yang dibawah 2 juta Itu yang gue bilang Squire Squire Banyak kok yang dibawah 2 juta Squire Bullet Atau ada Squire California Series Ya kalo gak dibawah 2 juta Paling range harganya 2 jutaan Ke atas lah Gitar yang cocok untuk Pembuat musik Pemula apa Mohon dijawab ya Pembuat Mungkin buat 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 musik Pemula lah Buat pemula lah Gitar yang cocok Buat pemula Ya itu gue bilang Yang pasti lo beli gitar Original Berkualitas Contoh sih Squire sih Mungkin banyak brand Brand lain Cuman yang gue saranin Ini gue pribadi Ini jawaban gue pribadi Mungkin Squire sih Udah cocok sih Buat 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 Gitaris pemula Ini ada Six Tio Gitar yang paling murah Di Bangbong Musik Ada apa aja Squire ada Kita ada Rockstone Stratocaster juga AXL Dan Bangbong Musik Bekasi Emang jual Gitar-gitar yang Gak Gak Kita walaupun ada Gitar brand murah Tapi kita kayak Sembarangan gitu Jadi murahnya itu Tetap kita bisa jaga Ini murah Tapi lo pasti bisa Layak main Gak sekedar murah-murah aja Tapi gitarnya Gak jelas Kayak gitu Ini pertanyaan Bagus banget nih Gitar murah Terus di upgrade Pick up Dan lain-lain Apa langsung Beli Gitar bahal Dari Sandiwira Yuda Gini nih Ini pertanyaan Bagus banget ya Dulu gue sempet Ngalamin fase Seperti ini Gue pernah punya Gitar murah Terus gue upgrade Pick up Hardware Semuanya Tremolo Fret sampe Gue refresh Pokoknya hampir Semuanya itu Udah Gue upgrade Jumlah upgrade Eh Biaya upgrade Sama gitarnya Mahalan Biaya upgrade Dan ternyata Enggak Enggak Sebagus Sama Standarnya Dia Maksudnya Dengan harga Full upgrade Gue itu Sama gue Beli gitar Misalnya gue Upgrade gitar Habis 10 juta Gue beli gitar Misalnya ya Gue beli gitar 2 jutaan Gue full upgrade Habis 10 juta Ketimbang gue beli Gitar harga 10 juta Sama gue full upgrade 10 jutaan Gitu Lebih bagus yang Emang udah jadi 10 juta Itu kenapa Soalnya gini Buat temen-temen Sekedar informasi Sampai ngopi aja Sampai ngopi ya Oke Sekedar informasi aja Gitar itu 90% dari Gitar itu Itu kayu Jadi yang menentukan Gitar enak Itu sebenarnya Di kayunya Sama di presisinya Makanya gue bilang Kalau bisa Beli Gitar yang original Original itu Udah pasti presisi Poin penting itu Presisi Terus setelah presisi Itu kayunya Jadi 90% itu kayu Jadi Walaupun lo pake Pick up bagus Atau hardware Hardware bagus Tapi kalau Kayunya gak bagus Itu Gak menunjang Bukannya gak bisa Bisa tapi ya Paling Lebih bagus Daripada gitar awal Lo pasti Tapi Untuk Soundnya gak bakal Semahal sama gitar Yang Yang tadi gue bilang Misalnya lo upgrade Abis 10 juta Amin gitar 10 juta Itu gak bakal sebagus Harga yang 10 juta Itu menurut gue Dan gue udah pernah Coba Mungkin kalau teman-teman Ada yang Pernah coba Dan bagus Itu gak tau juga Cuman kayak gitu Kenapa yang 10 juta Itu dengan Mungkin Pick upnya Pick up standar Hardware Hardware standar Cuman Kenapa dia bisa bagus Karena kayunya bagus Dan dia presisi Presisi dan kayunya Itu bagus Jadi kayak sekarang Ada gitar Kayak contoh ya California Square California Dia pake Alder gitu Dan Fender Mexico Standar Dia pake Kayu alder juga Aldernya itu beda Kayu ada Gret-gretnya juga Jadi Kalau Lebih bagus Kalau gue sih Gue lebih suka Gitar Apa adanya Original Dan apa adanya Kalau bisa Kenalin dulu Itu gitar lo Baru lo upgrade Jadi lo bener-bener Tau ini gitar lo Misalnya lo punya Stratocaster Lo bener-bener Tau gitu Soundnya Lo kenalin Sound gitar lo dulu Bener-bener Lo kenalin Mungkin lo pikir Oke Gue upgrade ini Soalnya gue Butuh Ini Misalnya gue punya Sur Gue punya sur Full original Tapi ada satu Yang gue upgrade Gue upgrade Potensionya Supaya Satu potensiotone Doang gitu Dan gue cabut Treble blade Gue Soalnya gue gak suka Ada treble blade Dan Gue cuman mau Gantiin Nilai dari Kapasitornya doang Udah itu doang Tok gitu Sisanya full original Gue jarang gitu Mau upgrade Sampai gila-gila Soalnya gue udah pernah Ngerasain Dan Menurut gue Itu gak 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 bagus Lebih bagus Original Soalnya emang Dia udah Original Kalau kayak pabrikan-pabrikan Yang udah gede gitu Dia udah pasti udah Udah ukur semuanya Kayu ini cocok Pake pickup apa Pake apa Pake apa Semua udah terukur Semua Oke Demikian dulu Video kali ini Tentang Q&A Dan gue bakal Jawabin pertanyaan Yang bagus-bagus Lainnya Jadi Tetap stay tune Untuk Q&A ini Ini Sharing aja ya Sekedar perbagi Jadi buat Ada temen-temen Yang mau Ikut Kasih Jawaban-jawaban Dari pertanyaan yang lain Boleh ya Comment aja Kita sama-sama sharing Oke Thank you Does that Take aHar